hai 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 ya Halo balik lagi sama gue Clay jadi hari ini kita akan lanjutkan tutorial yang kemarin yaitu rotation sama slide transition Oke ya gua disini eh sedikit ngubah grabnya ntar nah grabnya jadi seperti ini enggak sampai enggak terlalu mentok soalnya kalau mentok kelihatannya kaku nah bisa kalian copy grabnya ya Nah tuh grabnya kayak gitu nah sekarang untuk transition yang nge-rotation ya untuk transition rotation kita buka R tekan R ya di keyboard nah ini kebuka akan rotation sekarang kita tambahin keyframe seperti biasa nah untuk yang keyframe ini yang pertama biarkan aja nol Nah untuk yang keyframe kedua kita ubah 180 Hai nah seperti itu nah jangan lupa di blog kemudian keyframe assistant ECS seperti biasa kemudian kita kita sesuaikan grabnya ya hai 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 nah seperti itu hai 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 oke Hai toks selanjutnya hai 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 ini Hai seperti biasa jangan lupa nulunya dulu Hai kemudian karena disini saya menggunakan eh jumpot eh ya jump jump out berarti yang disini zoom in ya di sini untuk buka dua keyframe tadi kan disini ada dua keyframe keyframe scale sama rotation tahan shift kemudian S ya shift kemudian S ya hai 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 nah gitu ya Hai ini ketajakan ada skillnya skillnya juga menggunakan keyframe kan nah ini juga kita pakaikan keyframe skillnya ya berarti ini berarti ini zoom out ya eh jump out dan zoom ini nah oke, untuk graphnya sudah, seperti itu kemudian shift R kita kasih keyframe rotation nah ini ya shift rotationnya karena tadi 180 sekarang ini minus 180 jangan lupa di ECS sorry, salah terus di drop nah mungkin graph buah ini tidak terlalu semut ya kalian untuk graph ataupun jumlah atau besar transisinya 180, 175, atau 150 terserah kalian bisa kreasi sendiri yang penting dasarnya itu seperti ini oke nah seperti itu itu aja nah untuk yang transition slide slide transition disini gue gak nambahin zoom in atau zoom out gue langsung aja buka keyframe nya yaitu roof P ini ya baruf P oke langsung aja kita kasih keyframe ini juga kasih keyframe oke untuk besarnya oh iya ini jangan lupa di separa dimension ya yang kita ubah yang X kita ubah jadi 1965 sorry nah ini ya kita ubah jadi 1965 nah jangan lupa di nah ini untuk graph nya juga jangan lupa kalau kalau misalnya graph nya kurang semut kalian bisa apa kreasi sendiri oke oke karena disini masih ada kosong kosong atau hitam jangan lupa untuk nambahkan motion tail nah jangan lupa motion trace nya bisa 500 atau 450 terserah jangan lupa di mirror edge nah seperti itu oke nah untuk yang ini juga motion tile kemudian jangan lupa kita sambungkan sama null nya juga nah udah langsung kita buka keyframe position jangan lupa spread dimension kemudian kemudian yang kita gunakan untuk transisi cuma yang x position aja ya karena tadi min karena yang tadi min yang tadi 1965 maka yang ini minus min 1965 jangan lupa di easy kemudian jangan lupa di graph juga nah seperti itu ya nah sekiranya graph nya kurang smooth atau misalnya kalian kurang suka bisa kalian kreasikan sendiri intinya satu intinya satu tetap belajar ngedit gitu ya terus berkreasi jangan terpaku sama tutorial kalian harus bisa improve sendiri oke tutorial selanjutnya cara memberi shake kemudian finishing editing CC dan segala macamnya ya nah ini biar gue selesaiin dulu yang transisinya untuk yang selanjutnya ini untuk scan 4 5 6 7 8 oke see you next time bye bye